Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan menutup tempat hiburan yang melanggar peraturan. Salah satunya diskotik SENS di Mangga 2, Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mencabut tanda daftar usaha pariwisata SENS Karaoke di Mangga 2 Square. Anies mengatakan akan segera mengirimkan surat penutupan karena terbukti SENS menjadi tempat pegeredaran nerkoba. Kebijakan Anies Sandi ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang aman, bebas dari narkoba dan wanita penghibur. Pengawasan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan tempat hiburan malam juga diakui sangat minim. Menurut Anies, pengawasan harus dilakukan dari masyarakat juga. Efektifnya pergub nomor 18 tahun 2018 tentang pariwisata untuk menindak usaha pariwisata yang melanggar aturan. Anies menilai lewat pergub inilah Pemprov DKI Jakarta bisa mengambil langkah penutupan jika terbukti ada pelanggaran pergub. Dari Jakarta, Louis Ayu, Kasih Serojo, AINews melaporkan.